Terima kasih telah menonton 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 Mas Mas Terima kasih telah menonton Tidak Terima kasih telah menonton Tidak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tidak 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tidak Terima kasih telah menonton Tidak Terima kasih telah menonton 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 Ya Allah Terima kasih telah menonton Mas Nggak mungkin Selah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Bu, saya pesen telar baladonya tiga, sama tumis kangkungnya Rp. 5.000 ya. Kok berhenti sih jadi dokter? Malah buka warung kayak gini. Ya bu, kan enak kalau jualan makanan bisa mengurus suami sama anak bu. Tidak. 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 Bapak nggak kenapa-napa? Tiba-tiba saja, dadah saya sakit. Sakit sekali. Yaudah, Pak. Kalau gitu boleh, Pak. Saya tahu di mana rumah Bapak. Biar saya bisa ngasih tahu keluarga Bapak kalau Bapak itu lagi sakit. Saya... Saya sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Yaudah, kalau gitu Bapak biar saya bawa aja ke puskismas ya, Pak. Saya nggak punya uang. Yaudah, itu nggak menjadi masalah, Pak. Yaudah! 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 Di mana dia? Dia kan nggak usah diwaw. Kan nggak apa-apa? Eh Pak Hendrak, habis saya kerjaan ya? Bukan urusan ibu. Eh Pak Hendrak, istri Pak Hendrak tuh baik banget. Selain buka warung, dia juga buka praktek ya. Maksud ibu apa? Iya, tadi kan saya lewat purses mas. Saya lihat istri bapak lagi ngolong orang. Jadi saya pikir selain buka warung, dia juga bikin buka praktek. Istri bapak baik banget. Bener Pak. Jangan! Masuk kamu! Duduk! Mau kemana? Duduk di lantai! Duduk di lantai! Tidak! Bener ya kamu jadi istri ya? Mu'nafik kamu! Saya ada bilang bertahun-tahun sama kamu. Berhenti kerja di dokter! Tetap aja kerja! Kamu berhenti jadi dokter. Kamu nggak usah bohong lagi sama saya. Ya? Sekarang kamu jadi perempuan jahat Ngerti? Itu lebih pantas buat kamu Bapak jahat Kasihan Mama, Pak Bapak jahat Sedi, gak usah dicampur Masuk ke dalam Ini urusan orang tua Masuk Enggak Bapak jahat Kasihan Mama Kau berani dengan Bapak ya Masuk Terlalu kasihan Kamu tuya Jadi anak mau ngelawan Jadi anak mau ngelawan Mas Mas Bapak jahat Bapak jahat Bapak jahat Terlalu sayang sama Sandy dan Mama Bapak jahat Bapak jahat Bapak jahat Bapak jahat Bapak jahat Bapak jahat Selamat menikmati. 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 selamat menikmati Pega kamu mas selama ini aku ikuti apapun yang kamu mau aku bekerja mengurus rumah tangga dan meninggalkan pekerjaanku tapi kamu malah menyebutnya dan meninggalkan pekerjaanku kamu dari mana aja sih mas mas aku tanya sama kamu kamu dari mana aku sama Sandy nungguin kamu dari kemarin gak pulang-pulang udah deh kamu gak usah lebaik kayak gitu nah apa sih saya gak pulang memangnya kenapa masalah buat kamu aww siapa dia mas siapa dia mas Fina ini Indah istri saya loh kok kau malah bengong aku indah saya dan indah sudah rasmi dia ini dia ini sekarang istri dia ini sekarang istri mulai sekarang dia akan tinggal disini bersama kita kamu kok masih bengong aja sih kamu tuh budek atau pura-pura gak denger kamu tuh budek atau pura-pura gak denger kata mas Endra kan kita lapar tolong siapin makanan dong mas Endra tuh kan suami kamu terus kamu gak mau nurutin sih saya sudah pasang kalau kalian mau makan silahkan kalian perlu dikerok mas kayaknya aku capek banget deh pengen tidur disitu Tina mulai hari ini kamu tidur sama Sandy ya biar Sandy ada namanya saya dan Indah mau tidur disini oke oke ini mantuk ya ayo tidur 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 Eh, mau kemana kamu? Kamu udah siapin sarapan buat saya dan Mas Hendra belum? Sebaiknya kamu masak sendiri sarapan buat suami kamu. Ya macem-macem kamu ya. Kau mau, aku suruh Mas Hendra buat usir kamu dan anak kamu. Mbak, kalo mbak mau sarapan, sebaiknya mbak pergi aja telur makan. Maaf ya mbak, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Ma, itu siapa? Mama mana ya? Aku ini mama kamu. Tante bohong! Tante bukan yang mama aku. Aku ini istri papa kamu, jadi aku juga mama kamu. Ngerti? Enggak, tante bohong! Tante bukan mamanya aku. Bapak, papa, tante ini bohong kan pak? Tante ini bukan mamanya Sandy kan? Tapi, mulai sekarang kamu panggil dia mama juga. Ya? Kok Bapak jalan sih? Bapak jalan Mas Sudah Nanti akan saja Sudah sarapan belum? Belum sarapan yuk Perjaan bener ya? Pokoknya kamar mani yang harus wangi dan bersih Saya nggak mau kalau masih pokoknya Ngerti? Pergi terus Terima kasih telah menonton! Jadi dokter Fina berhenti dari rumah sakit ini karena suaminya? Dan sekarang ini jadi mau warung? Iya pak, sayang aja kan, masa dari dokter jadi tukang warung? Emang gak salah juga sih, buka warung itu kan halal. Tapi kan sayang banget ya pak ya, udah sekolah tinggi-tinggi, dapet garja di dokter, eh bu Pina malah jadi tukang warung. Terus lebih kasiannya lagi pak, anaknya itu sekarang lagi sakit. Kayaknya bapaknya itu gak mau bawa anaknya itu pergi ke rumah sakit. Tadi aja bu Pina datang kesini, dia minta obat sakit panas. Dan itu juga saya yang bayar. Suster tau gak, kenapa suaminya nyuruh dia berhenti dari sini? Kalau masalah itu, saya gak tau pastinya pak. Tapi mungkin pak Hendra itu malu, pekerjaan istrinya kan lebih bagus dari dia. Masuk, ayo masuk. Ini hukuman buat anak bandel, dan saya pastikan kamu disini sampe malam, ngerti? Hidayah sang kuasa ada untuk kita... Hidayah sang kuasa ada untuk kita... Hidayah sang kuasa ada untuk kita... Tim, kamu kenapa sih mau ngelakuin hal kayak gini? Maksud kamu apa ya? Iya, kamu itu kan seorang dokter, kamu juga pintar, pendidikan kamu juga bagus Harusnya kamu gak perlu buka warung kayak gini Maaf, tapi sepertinya kamu gak berhak deh bicara seperti itu Tim, aku ngomong kayak gini karena aku tuh teman kamu Aku cuma sayang aja sama pilihan hidup kamu Kenapa kamu milih kayak gini? Dan, kenapa kamu masih bisa bertahan sama suami kamu yang kasar? Maaf Di, tapi sepertinya kamu sudah berkomentar terlalu jauh Kebahagiaan aku ya, aku sendiri yang menentukan bukan orang lain Maaf, aku lagi banyak kerjaan, kamu pesan minuman, mungkin kopi teh? Mbak, berapa? Oh iya, 25 ribu Ini pasti adonan kue-nya Vina Kalau rasa aku bikin rame, pasti seru Mbak! 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 Anda bukan anda! Anda bukan anda! Anda bukan anda! Indah, apa yang kamu onokan ke anak saya? Aku cuma kasih pelajaran ke Sandy. Kan dia dikurang ajar sama aku. Indah, tolong dong, Indah. Sandy itu masih anak kecil. Kalau dia berbuat sesuatu yang tidak sesuai sama keinginan kamu, yaudah tolong ikhlasin aja, maklumin aja. Mas, tolong dong kasih tau istri kamu. Sudah-sudah, jangan ribut. Dairin aja Sandy di dalam. Dapat pelajaran. Sandy, takut banget! Sandy! Sandy! Tidak, buka! Sandy! Tidak! Sandy! Saya ngampus, kamu enggak apa-apa. Tapi takut, Maaam. Aku enggak apa-apa. Sandy, susu siastra. Au! Ah! Aduh! Mas! Mas Sandra! Virna! Tidak keluar kamu! Viri! Ya, Pak. Mas! Maaf aku kasih. Apa jahat? Ya, Pak. Mas! 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 demons semua salah kamu! Mas! Demi Allah! Mas! Aku enggak tahu apa-apa. Mas! Aku ini baru bangun tidur, Mas! Awasan kamu. Ini semua olah kamu. Saya tahu ini olah kamu! Saya ada muak yang hadapin kamu! Sekarang kamu masih常Andasa Comics! Mas melalui kamu? Mas, Mas, tolong experience, Mas! Baunya oaltungala aku, aku nih masih isteri kamu, Mas! 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 Cukup, Inna! Kesabaran aku udah habis, aku udah capek ngadapin kamu. Sekarang juga kamu pergi, keluar dari rumah! Keluar! Papa... Nggak usir Mama... Nanti saya pergi sama siapa? Sama siapa? Kamu sama Mama! Kamu juga pergi dari rumah! Keluar! Mas, tolong Mas, tolong biarkan saya ikut sama Mas. Denny lagi sakit Mas. Enggak, Ma. Denny nggak mau ikut Papa. Denny mau ikut Mama. Benar, dia juga mau sama kamu. Tunggu apa lagi? Kamu kemasi bareng-bareng kamu juga. Kamu keluar dari rumah! Keluar! Cepat! Tunggu, eh. Tunggu. Tunggu! Sama dia... Tunggu, tunggu. Iya mas, dengerin dulu penjelasan saya mas, saya tuh tujuannya datang kesini buat ngejenguk Sandy mas Jenguk, jenguk, alesan kamu! Hah? Kau punya hubungan sama dia! Terbukti sekarang semuanya! Mas... Alah, diam kamu Bina ya! Kamu dengar ya, mulai hari ini saya talep kamu! Mas, tolong mas, mas jangan pernah ngomong seperti itu pada saat mas lagi emosi mas Siapa? Siapa yang emosi? Hah? Siapa? Kamu dengar? Kamu tuh sama sekali berpon yang tidak berguna! Saya talak kamu! Sending, udah dong sayang? Kalian jangan stay terus. Isi teman-teman! Eh Sandy, tadi om lupa mau ngasih kamu boneka Oh dapet boneka dan emang cuma lihat Sini kelas Yang apa? Terima kasih ya Sama-sama Vin, aku mau ngomong sebentar sama kamu Kenapa di? Kali ini aku ngomong sama kamu Kamu jangan tolak tawaran aku ya Aku mau ngajak kamu tinggal sama aku Tapi di, kan Udah kamu gak usah khawatir Aku gak akan minta apa-apa kalau dari kamu Karena aku bener-bener tulus nolong kamu sama Sandy Dan Aku juga minta maaf Mungkin Gara-gara aku juga Kamu jadi kayak gini Udah lah Udah lah Mendingan gua usah dibahasin lagi Jadi gimana? Jadi gimana? Kamu mau kan? Kalau aku sih Kasihan sama Sandy Kalau harus tinggal di tempat kayak gini Kita manusia Tak akan bisa Tak akan bisa Sempurna Tanpa dia Sang kuasa Sang pencipta Segalanya Hidayah sang kuasa Mas Mas Buang aku martabak dong Mas Martabak? Iya Uang dari mana? Aduh Kenapa juga Ada seharusnya Emangnya kenapa? Jadi gini Selama ini Dina yang selalu ngasih saya uang Sekarang dia gak ada Ya saya gak ada uang Sekarang kamu makan yang ada dulu Mas Kamu tuh gimana sih mas? Istrinya baru aja keguguran Mau makan martabak Maksudnya suruh tunggu besok? Tapi saya gak ada uang Iya makanya kamu cari kerja dong Ini aku lagi nyari Lihat aku lagi nyari di korang Hah? Yuk Masuk Nah Gimana? Kalian suka sama rumah barunya? Iya bagus banget om Iya di Ini lebih dari bagus Terima kasih banyak ya Kamu sudah membantu aku sama Sandy Nanti kalau aku punya rezeki Pasti semuanya akan aku balikin Tuh kan Mulai lagi Aku udah bilang berapa kali sama kamu Aku tuh ikhlas bantuin kamu sama Sandy Iya Kasih om 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 aku boleh tau kamar aku gak om? Aku pelet kamar aku dong Oh boleh dong Kamar kamu Nanti kamu masuk Tuh yang itu kamar ya 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 om Sudah sana Sudah ya om Ya Terus Rencana kamu setelah ini kamu mau gak payah? Ya pasti abis ini sih aku akan mencari pekerjaan sebagai dokter Bagus dong Oh iya nanti kalau misalkan kamu ada apa-apa Kamu jangan segan-segan buat hubungin aku ya Iya Terima kasih banyak ya Sama-sama Ya udah Aku pulang dulu ya Hati-hati Hati-hati Terima kasih banyak Selamat pagi Assalamualaikum Ya ampun Kemana indah Ya ampun Ya ampun Kemana indah Kemana indah Tentu kemana aja sih ya Aku nungguin kamu semalaman kenapa kamu gak pulang sih Kenapa masalah banget ya kalau aku gak pulang Masalah buat aku Kamu itu istri aku Kalau kamu mau kemana ya kamu bilang sama aku Aku jadi gak khawatir seperti ini Udah deh gak usah peduli sama aku deh Maksud kamu apa ngomong seperti itu? Aku pikir aku dengan menikah dengan kamu akan mesejeraterahkan hidup aku Ternyata apa? Kau malah bawa aku ke garis kemiskinan Aku bener-bener nyeser lah Kalau aku tau yang menghidupi kamu itu adalah Vina Aku gak pernah mau sama kamu Tega kamu ngomong kayak gitu sama aku ya Ya iyalah aku harus tega Aku gak mau hidup miskin dan aku gak mau diperbudak kayak Vina Kamu suruh-suruh kamu tendang gitu aja Baik aku pergi sekarang daripada disini Jangan 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 Indah 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 Kamu jangan pergi Aku cinta sama kamu Demi kamu aku udah ngusir Sandy Aku udah ngusir Vina Ya Ya udah Kalau kamu nyesel kamu suruh aja mereka balik lagi kesini Indah 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 Aku mohon jangan pergi Kita bisa bicara sama saling baik-baik Ya Lagian mau dibicarain kayak gimana lagi sih mas? Udah jelas-jelas aku gak bisa lagi hidup sama kamu Udah lagi Indah 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 Mas? Bapak? Udah Bapak! 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 Mama! Mama! Loh, Adi? Kamu ngapain sih di sini? Ehm, Finn, tadi aku... Mama jangan marahin Om Adi. Om Adi itu nemenin Sandy. Tuh, lihat tuh Om Adi kasih coklat. Enak, Om Mah. Adi, makasih banyak ya. Kamu selalu ngebantuin aku. Kamu nggak perlu ngucapin makasih mulu kali. Aku bosen dengerin. Bu, Dr. Vina! Tolong saya, Bu! Tolong saya, Bu! Tolong! Ini ada apa? Begini, Mas. Suami ibu ini sedang sakit. Habis dirawat di rumah sakit. Bagaimana kalau minta tolong, sekalian diantar aja ke rumah sakit? Gini, tunggu dulu, tunggu dulu. Sebelumnya lebih baik saya periksa dulu aja. Tapi Bapak tunggu sebentar biar saya ambil dulu peralatannya ya. Oh iya. Siap, Pak. Bu. 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 Ya, jadi saya harus bayar berapa sama ibu. Nggak usah, Bu. Nggak usah repot-repot. Saya ikhlas, kok. Buhan Allah. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya ya, Bu. Nggak usah, Ibu. Nggak usah. Sekarang saya terbaring sendiri di rumah sakit Gak ada yang menemani saya Ya Allah, ampuni saya Saya sudah menyakiti orang-orang yang selama ini sayang kepada saya Tina, Sandy, dimana kalian? Mas, aku kesini mau minta talangan kamu Aku minta cerai dari kamu Karena aku mau menikah lagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sandy, ini Papa Sandy Papa Sandy, Papa 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 Terima kasih telah menonton 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 Mas Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton